Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah faham. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen dan share video ini. Bagi anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini. Thank you, selamat menonton. Mirul Aiman respon babak cium Dayan Trisha dan Han Hakim Pelakon Mirul Aiman menjelaskan tentang edegan bercium antara Dayan Trisha dan Han Hakim di dalam drama W2 World yang telah menimbulkan perasaan kurang senang dalam kalangan warganet. Ketika ditemui Oh Bulan, Mirul atau nama sebenarnya Muhammad Amirul Aiman Nur Azam berkata, setiap babak di dalam drama tersebut akan melalui satu proses perbincangan terlebih dahulu sebelum ianya dilakukan. Kami sebagai pelakon dalam drama ini, kami dipandu melalui skrip dan juga arahan pengarah, jadi setiap kali babak kami akan ada table talk, kita akan melalui proses itu dalam setiap babak seperti mana babak tersebut edegan cium yang terjadi. Dalam pada itu, Mirul juga percaya bahawa pengarah, yaitu Datu Yusri Abdul Halim serta barisan pelakon telah bersepakat untuk menjayakan edegan tersebut. Difahamkan, drama berkenaan juga telah pun melalui proses penapisan sebelum ia ditayangkan. Kami percaya ketika masuk ke set, penggambaran objektif pertama adalah untuk kita menceritakan apakah babak itu dan ianya perlu disampaikan dengan jelas kepada penonton. Mata penonton adalah mata pengarah, saya percaya babak itu mereka ada table talk bersama dengan pengarah dan mereka duduk berbincang tentang bagaimana untuk menjayakan lakonan. Pelbagai lapisan kami lalui sebelum drama itu diterbitkan. Mirul berkata demikian di sidang media drama The Cadets yang berlangsung di pavilion Kuala Lumpur pada Selasa. Aktor berusia 25 tahun ini juga berharap agar matlamat utama penceritaan drama tersebut dapat difahami oleh penonton. Untuk info, drama yang berkisarkan tentang perjuangan empat sekawan cadet bomba yang menghadapi pelbagai cabaran mental dan fizikal selain Mirul, The Cadets turut dibintangi oleh Hawa Rizwana, Fimi Don Adlin Aman Ramli, Zazmi Juma dan Bela Dawana. Sekian info, terima kasih.